Pada minggu 7 Maret 2021 terjadi peristiwa berdarah di kecamatan larangan Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Seorang anak berusia 9 tahun dari pasangan Karimullah 50 tahun dan kuntari 45 tahun dibunuh oleh orang tak dikenal, menggunakan pedang hingga bagian tubuhnya terpisah. Sesaat setelah kejadian, sang ayah bernama Karimullah mengatakan tak sanggup melihat kondisi sang anak. Korban adalah ATA 9 tahun, anak ketiga Karimullah dan kuntari yang saat itu sedang tidur. Karimullah saat itu sedang berada di rumah kepala desa Taraban untuk melaporkan. Keluarganya diancam akan dibunuh oleh pelaku bernama Arik 20 tahun. Sementara sang istri kuntari sedang tidur di kamar selatan bersama korban. Sementara anak sulungnya tidur di kamar tengah dan di kamar utara ditempati oleh anak nomor 2. Karimullah baru tahu peristiwa itu setelah mendengar kabar dari warga yang sudah ramai mendatangi rumahnya. Karimullah langsung bergegas pulang dari rumah Kades. Dari keterangan istri Karimullah, pelaku datang dengan membawa pedang sambil berteriak di depan rumah korban. Kuntari yang sedang tidur pulas langsung bangun dan keluar rumah lewat pintu sebelah utara menuju rumah kerabat pelaku yang kebetulan berada di sebelah barat rumahnya. Karena tak ada orang yang datang untuk membantu, Kuntari masuk kembali ke dalam rumahnya untuk melihat anak-anaknya. Di kamar paling selatan, Kuntari melihat anaknya Atea tewas dengan kondisi mengenaskan. Dikutip dari Kompas.com, Senin 8 Maret 2021, bahkan Karimullah sampai tak sanggup melihat kondisi sang anak. Setelah melakukan aksinya, pelaku langsung melarikan diri. Karimullah menyebut pelaku selalu mengancam akan membunuh dirinya karena sepupu pelaku sakit berkepanjangan dan tidak kunjung sembuh. Sakit yang diderita oleh sepupu pelaku dituding disebabkan oleh ulah Karimullah. Ia mengaku awalnya dirinya lah yang menjadi sasaran, namun kini yang dibunuh malah anaknya. Kasatres Krimpolres Pamekasan Adi Potranto Utomo mengatakan pelaku bernama Ari kini telah ditangkap. Sejumlah barang bukti juga disita berupa sebilah pedang dengan panjang 108 cm dan beberapa pakaian milik korban dan pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman mati atau seumur hidup atau paling lama 20 tahun menjara. Demikian informasi di Tribunews Update kali ini, saksikan terus Tribunews Update di channel tribunews.com Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!